Demi mendukung pasangan calon Gubernur Ahok Jarot, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3, Jan Faridz, bertindak tegas memperhentikan Haji Abraham Lunggana atau Haji Lulung dari jabatannya di P3. Pasalnya Ketua DPW P3 DKI Haji Lulung lebih memilih untuk mendukung duet Ani Sandi pada Pilkada DKI Putaran Kedua. Sikap politik Haji Abraham Lunggana atau Haji Lulung tetap konsisten menolak pasangan Ahok Jarot untuk menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bahkan secara fraksi Haji Lulung mendeklarasikan dukungannya terhadap pasangan Anis Uno. Sikap Haji Lulung ini membuat Ketua Umum P3 Kubu Jan Faridz berang. Menurut Jan Faridz, Haji Lulung telah bertindak menyalahi AD ART di Partai Berlambang Kaabah itu. Maka hasil keputusan bersama P3 Jan Faridz resmi memecat Haji Lulung dari Kepengurusan Ketua DPW P3 DKI. Kami mengadakan rapat kembali dan semua pengurus DPP menyatakan sepakat. Karena memang sudah ada tuguran 1, tuguran 2, tuguran 3, tidak diindahkan. Akhirnya DPP sepakat untuk memecat. Dan memecat Ketua DPW DKI yang bernama Haji Lulung termasuk anggota DPRD yang juga mengikuti jejak beliau menyatakan dukungan kepada paslon yang tidak sepaham dengan Partai Berlambang Kaabah itu. Alasan pemecatan Haji Lulung didasari keputusan mendukung pasangan calon Andi Sandi pada P3 DKI Putaran Kedua. Rifan Ritaldi, Harian Tomo, MNC Media, Jakarta.